Amarah Pedang Bunga Iblis Jelit 17 Bab dua tempat terdalam di samudera begitu Zhang Hua membuka matanya, dia melihat bulan yang begitu besar dan bulat. Bukan karena dia belum pernah melihat bulan, tapi sekarang begitu dia melihat bulan, matanya bersinar aneh, antara tidak percaya dan bingung. Mengapa malam hari ini bulan begitu besar, begitu bulat dan begitu terang Zhang Hua baru ingat kalau sekarang adalah bulan 3 tanggal 4. Bulan 3 tanggal 4 mengapa bulan bisa begitu bulat? Zhang Hua menggosok mati untuk melihat lagi dengan benar. Betul, bulan tetap begitu bulat. Di langit ada bulan dan juga bintang. Apakah di sini adalah neraka? Semenjak dia ditarik masuk ke dalam peti mati, Zhang Hua tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan, atau dia malah sudah mati. Dia dibangunkan oleh suara ombak, begitu teringat dengan ombak, Zhang Hua segera melihat kesekelilingnya. Ternyata betul, di sini adalah laut dan dia duduk di pasir di pinggir laut. Tempat ini berada di tengah-tengah laut. Berarti saat ini Zhang Hua duduk di atas pasir dan dikelilingi oleh laut biru. Tempat apakah ini? Mengapa dia bisa ada di sini? Kalau di sini memang neraka, mengapa dia tidak terlihat orang-orang berwajah seram seperti yang diceritakan di dalam bayangan? Di sana ada gunung pisau dan kuali minyak yang bergolak. Apakah sekarang ini dia sedang berada di atas gunung pisau? Dan di sekelilingnya adalah minyak di dalam sebuah kuali besar? Dia tidak melihat wajah-wajah seram, karena dewa kematian belum datang. Begitu dewa kematian datang semua keadaan di sini akan berubah. Begitu memikirkan hal itu, tibuh Zhang Hua gemetar, dia melihat lagi ke sekelilingnya, matanya bersorot ketakutan, dia takut laut yang tenang itu tiba-tiba mengeluarkan api besar. Di atas langit tampak bulan, ada bintang ada laut yang berwarna biru, seharusnya ini adalah tempat romantis, tapi Zhang Hua merasa di sini penuh dengan misteri. Dia memeluk pundaknya sendiri, kedua matanya terus melihat ke sekeliling tempat itu tiba-tiba dia baru sadar ada satu sesuatu yang aneh. Di sini sangat sepi. Tidak ada ombak tapi suara ombak terdengar sangat keras. Tidak ada angin, mengapa bisa ada suara gelombang yang begitu keras? Dan suara gelombang itu seperti datang dari arah langit, tapi mana mungkin? Zhang Hua melihat langit dan mendengarkan dengan lama. Betul saja, suara gelombang itu datang dari arah atas. Zhang Hua bertemu dengan hal aneh lagi. Walaupun di langit ada bulan dan bintang. Bulan tampak sangat besar, bintang bersinar sangat terang, tapi sinar yang mereka pancarkan adalah sinar kematian. Sinar seperti itu seperti sinar kematian. Bulan, bintang walaupun mereka bersinar dengan terang tapi tidak tampak indah dan juga tidak tampak alami. Dai Zhang Hua berkerut seperti kulit bakpao. Wajahnya tidak terlihat takut lagi tapi penuh dengan rasa bingung dan ragu. Dia berdiri, dengan teliti melihat lagi ke atas langit. Kemudian dia melihat ke arah laut sekali lagi. Setelah lama, Dai Zhang Hua yang berkerut perlahan mulai hilang kerutannya, wajahnya seperti ada tawa. Kemudian dia memeluk perutnya dan duduk di pasir sambil tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat senang. Ternyata seperti ini, kata Zhang Hua tertawa dan berkata lagi, orang ini pasti sangat berbakat, hanya orang yang mempunyai bakat bagus baru bisa menemukan tempat seperti ini dan ditata seperti ini, suara Zhang Hua baru saja menghilang, di langit yang begitu gelap terdengar suara lain. Oh, kau sudah tahu kalau tempat ini tempat apa, mendengar suara itu, Zhang Hua tidak merasa aneh lagi, dengan nyaman dia berbaring di atas pasir. Kemudian melihat bulan yang begitu besar dan terang. Dengan suara yang terdengar senang dia berkata, betul, aku sudah tahu tempat apa ini, tempat apa menurutmu tanya suara itu. Ini berada di bawah laut, bawah laut. Di bawah laut mengapa ada langit? Di bawah laut tidak ada langit malam. Langit ini kau sendiri yang membuatnya, jawab Zhang Hua, kau mengecat dinding berlubang alam ini dengan warna biru. Kemudian dengan batu seperti batu kristal, kau pasangkan di atas dinding, dari kejauhan seperti bintang-bintang, lubang alam? Mengapa kau tahu di laut ada lubang alam? Aku pernah mendengar seorang bijak yang mengatakan, di bawah samudera di dalam batu-batuan. Karena laut sering bergerak akan menjadi sebuah lubang. Jika lubang ini tepat berada di dalam batu, dia akan menjadi lubang alami dan di sana ada udara, jawab Zhang. Wang Hua, apakah perkataanku benar-benar, kau sangat pintar, terima kasih, kau tahu ini adalah lubang alami, kau pasti senang kalau tempat ini berada di bawah laut yang dalamnya kira-kira ratusan meter. Udara di sini paling cukup untuk 10 hari. Begitu memasuki hari ke-11, kau akan kekurangan udara dan mati secara perlahan-lahan, suara ini berhenti. Kemudian berkata lagi, dari sini ke atas laut dalamnya ratusan meter, pasti kau tidak akan bisa berenang ke atas. Sekarang kau harus bagaimana? Walaupun kau tahu bahwa itu adalah satu-satunya jalan untuk bisa bertahan hidup tapi bila berenang jaraknya begitu jauh. Di dunia ini tidak ada yang bisa berenang dengan jarak begitu jauh. Kau begitu pintar, apakah bisa memberitahuku? Harus dengan care apa kau bisa lolos dari sini berada di tempat yang begitu aneh? Apakah Zhang Hua mempunyai care untuk meloloskan diri? Meloncat? Satu-satunya jalan adalah meloncat ke laut dan berenang ke atas. Walaupun sama-sama diculik nasib rent piaoling sepertinya lebih baik sedikit. Begitu dia sadar, dia baru tahu kalau dia berada di dalam sebuah gua, sama-sama berada di dalam lubang dan ada bintang serta bulan. Tapi lubang ini tidak berada di bawah laut tapi berada di gunung. Bintang dan bulan yang dia lihat tidak seperti bintang dan bulan yang dilihat Zhang Hua karena gua itu berlubang maka masih bisa melihat keadaan di luar gua. Walaupun rent piaoling berada di dalam gua, tapi sepertinya dia berada di tempat yang paling enak. Di dalam gua itu dipenuhi dengan bunga-bunga dan rumput yang tampak aneh juga ada buah-buahan langka dan ada bermacam-macam arak. Masih ada teh dan bermacam-macam perempuan. Perempuan cantik. Di dalam gua tidak terlalu banyak perempuan, paling-paling hanya ada 50-60 orang. Walaupun hari sudah malam tapi di dalam gua tampak terang seperti siang 26 buah lampu menyenari ke seluruh sudut gua dengan jelas, di sebelah kiri masih ada burung merak yang terbuat dari kristal, air gunung keluar dari mulut merak itu dan mengalir masuk ke sebuah kolam bulat. Di dalam kolam terdapat sepasang yuan yang, nama burung, yang sedang bermain air. Di sisi kolam masih ditanami dengan semacam bunga berwarna ungu entah apa namanya. Di depan masih ada meja pendek yang terbuat dari kristal. Di atas meja itu dipenuhi dengan buah-buahan dan sayur mayur, masih ada bermacam-macam arak. Sebuah ranjang besar dan empuk berada di tengah-tengah gua itu. Sinar bulan tepat menyinari tempat itu. Renpiaoling berbaring di atas tempat tidur itu 50-60 perempuan cantik siap melayaninya. Ada yang menyuapi sayur, ada yang mengupaskan buah-buahan, ada yang menuangkan arak, ada yang memijat kakinya, ada yang memijat bunggungnya, ada yang memberikan arak melalui mulutnya ke mulut Renpiaoling. Angin datang dari atas gunung membawa suara gelombang laut yang juga membawa kesedihan laut. Suara gelombang datang dari seluruh penjuru. Renpiaoling tahu pulau ini adalah sebuah pulau yang berada di dekat laut tapi dia tidak tahu pulau ini bernama apa. Dia ingin bertanya kepada perempuan-perempuan cantik itu. Apa nama pulau ini? Dan di mana tempat ini berada yang diadapatkan hanya tawa dan senyuman perempuan-perempuan ini. Kemudian Renpiaoling bertanya lagi, siapa yang mempunyai tempat ini jawaban yang diadapatkan hanya tawa manis saja. Kemudian Renpiaoling tidak bertanya lagi, kalau sudah begitu lebih baik nikmati dulu suguhan yang ada di depannya. Sewaktu Renpiaoling mulai menikmati semua fasilitas yang ada di gua itu, pasti Zhang Hua juga mendengar suara yang terdengar dan berkata, air begitu dalam, di dunia ini tidak ada yang bisa berenang begitu jauh. Kau begitu pintar apakah kau bisa memberitahukannya kepadaku, harus berbuat bagaimana supaya bisa lolos dari sini? Siapapun yang mendengar kata-kata itu dan mengerti hal ini pasti tidak akan merasa sedih dan khawatir atau terburu-buru, tapi hal itu tidak bagi Zhang Hua. Zhang Hua adalah Zhang Hua. Dia tetap tertawa begitu senang. Suara yang terdengar dari atas, seperti bisa melihat ekspresi wajah Zhang Hua. Suara itu berkata lagi, aneh, aneh. Mengapa kau masih bisa tertawa aku bisa tertawa, jawab Zhang Hua dengan senang, karena aku mengerti tentang empat hal. Empat hal tentang apa pertama, kalau benar gua ini begitu dalam, dengan care apa kau bisa membawaku ke sini itu adalah yang pertama. Kedua, di dunia persilatan ada yang mengeluarkan suara dengan tenaga dalamnya, tapi tidak ada ilmu dengan tenaga dalam menerima suara. Mengapa kau bisa mendengar suaraku? Apa alasan ketigamu? Aku tidak tahu tentang laut tapi aku mengerti suatu hal jika berada di laut yang dalam tidak akan bisa mendengar suara gelombang. Sedalam apapun suara tidak bisa terdengar dari sini, kata Zhang Hua sambil tertawa, tapi aku bisa mendengar suara gelombang, apakah di sini adalah di dalam laut suara itu tiba-tiba berhenti. Setelah lama Zhang Hua mendengar lagi suara itu bicara, bagaimana dengan alasan keempat? Apa yang keempat meloncat ke laut pasti bisa kulakukan, tapi aku tahu masih ada satu jalan supaya aku bisa keluar, jalan satu lagi? Jalan apakah itu jalan itu agak dekat dan tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu sampai bajuku basah, oh ya? Apakah ada jalan seperti itu ada, di mana di sini, ada pada langit, ada pada bulan, Zhang Hua dengan tersenyum melihat bulan besar dan terang itu serta bulat. Bulan? Apakah bulan itu adalah jalan keluarnya benar? Jawab Zhang Hua, bila aku meloncat melewati bulan, aku bisa keluar tanpa basah, baik. Baik Zhang Hua sangat pintar, suara itu tertawa. Tapi kali ini kau salah, aku salah betul, kau salah. Memang Zhang Hua salah. Begitu dia meloncat melewati bulan, dia baru tahu kalau dia salah. Di dunia ini ada semacam orang, entah dia berada di mana dan keluar dari mana, dia tidak akan membuat orang merasa aneh. Zhang Hua adalah orang seperti itu. Air gunung keluar dari mulut burung merah lalu mengalir ke dalam kolam. Air kolam itu sangat dingin dan sejuk. Sewaktu Ren Piao Lin ingin masuk ke dalam kolam untuk merendam, tiba-tiba dia melihat seseorang muncul dari dalam air. Begitu melihat orang yang muncul dari dalam air itu, Ren Piao Lin langsung tertawa. Perempuan-perempuan itu pun tidak merasa kaget. Mereka ikut tertawa, tawa mereka terlihat lebih senang dibandingkan dengan Ren Piao Lin. Kalau kau ingin berenang, tidak perlu tergesa-gesa. Masa kau berenang dengan baju yang masih rapi? Ren Piao Lin tertawa dan berkata, Hai, kalau aku memberitahu orang lain bahwa di dalam bulan ada air, aku kira tidak ada orang yang bisa percaya dengan semua ini. Orang yang muncul dari dalam air itu tak lain adalah Zhang Hua. Suara yang mengatakan kalau dia salah dia baru sadar kalau dia memang salah. Melewati bulan adalah jalan lainnya, kemanapun dia berjalan, dia harus melalui air dan bajunya pasti akan basah. Di bawah kolam ini ternyata adalah bulan yang ada di dalam gua alami yang selama ini dilihat oleh Zhang Hua. Bajunya basah, Zhang Hua merasa lebih baik sekalian berendam di dalam air, dengan aneh dia melihat ke sekeliling gua itu, kemudian dia menarik nafas dan berkata, Perempuan dan laki-laki memang tidak sama, kata Zhang Hua, kalau aku dilayani oleh perempuan-perempuan cantik, aku pasti sudah kabur, kalau yang melayanimu adalah pemuda-pemuda yang tampan, bagaimana tanya Ren Piao Lin sambil tertawa. Kalau terjadi begitu, aku pasti akan lari lebih cepat dari kelinci, untunglah di sini tidak ada pemuda-pemuda tampan, yang ada hanya perempuan-perempuan cantik. Jadi tentu saja Zhang Hua tidak akan lari. Menerima baju bersih dari perempuan-perempuan itu, Zhang Hua baru tahu bahwa setelan baju itu sangat pas melekat di badannya. Berarti tuan mereka sangat mengenal keadaannya. Baju yang kering pasti lebih nyaman daripada baju basah. Masih ada sayur dan arak menunggu. Dengan cepat Zhang Hua minum tujuh cangkir arak, tiga paha ayam, sepuluh potong babi panggang, tiga mangkuk sirip ikan. Dengan puas dia menghembuskan nafas. Melihat kera makan Zhang Hua, tiba-tiba Ren Piao Ling mengangkat sepiring buah-buahan dan bertanya, apakah kau masih menginginkan buah-buahan istirahatlah sebentar, nanti aku akan makan lagi, jawab Zhang Hua. Kau masih ingat beristirahat, tanya Ren Piao Ling sambil tertawa, melihat kera makanmu tadi, sepertinya sudah lima hari kau tidak makan, mungkin tidak lima hari, tapi seharian penuh aku belum makan sama sekali, Zhang Hua tertawa, tapi aku harus makan baru ada tenaga, harus ada tenaga, tanya Ren Piao Ling, mengapa? Mengapa kau dan aku harus memiliki tenaga cuan pemilik tempat ini sebenarnya siapa? Kau dan aku sama-sama tidak tahu. Dia tidak akan terus membawa kita menikmati keadaan di sini, dia pasti akan mengantarkan kita kembali ke tempat asal, kata Zhang Hua, selanjutnya apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Lebih baik kita makan, menyiapkan tenaga kecuali hal ini, apakah ada care yang lebih baik? Ren Piao Ling sudah memikirkan hal ini sejak tadi. Jangan karena melihat perempuan-perempuan itu begitu ramah dan tersenyum sambil melayani mereka, maka mereka akan terbuai. Ren Piao Ling percaya kalau perempuan-perempaun itu begitu keluar dari sini, mereka pasti pesilat tangguh. Orang yang bisa bertarung dengan mereka melewati 60 jurus pasti hanya ada beberapa. Pelayannya saja begitu liai, apalagi tuannya. Malam hari. Pantai aneh. Kabut dingin terasa menyedihkan. Kabut dingin menutupi laut dan juga pantai. Kali ini murong tidak digotong oleh tandu yang berbentuk seperti ranjang, dia berjalan membawa baitian Yew. Sepanjang jalan baitian Yew terus diam, begitu sampai di sana dia melihat kesekelilingnya, kemudian bertanya, kau mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu denganku, ada di mana dia sebenarnya murong tertawa dan menjawab, bukankah dia ada di sini yang dimaksud oleh putri murong adalah laut. Baitian Yew mengikuti arah yang dia tunjuk dan melihatnya. Kabut terasa dingin, kabut semakin menebal. Kabut meliputi laut, dalam kabut ada seseorang. Orang ini berdiri di atas laut, seperti sudah beribu-ribu tahun berdiri di sana, tapi juga seperti baru saja membeku. Baitian Yew tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya bisa melihat bajunya yang berwarna putih seperti salju. Hanya bisa melihat rambut panjangnya yang tertiup angin, hanya bisa melihat sepasang matanya yang lebih tajam dari pedang, tapi mata ini terlihat seperti kabut, begitu kosong dan berubah-ubah. Bayangan yang tidak jelas itu sepertinya lebih tidak jelas dari kabut juga tidak bisa dirabah dan ditangkap. Sekalipun kau sendiri yang menyaksikan kemunculannya kau pun akan sulit untuk percaya kalau dia benar-benar muncul dari bumi walaupun kau tahu dia bukan hantu gentayangan kau pun akan sulit untuk percaya kalau dia benar-benar seorang manusia. Bayangan yang tidak begitu jelas yang ada di dalam kabut, dari laut dia berjalan pelan-pelan mendekati baitian Yew. Kabut belum menghilang, Putri Muhrong sudah pergi. Begitu orang yang berada di dalam kabut itu muncul dan waktu baitian Yew dengan sepenuh hati melihat orang itu, Putri Muhrong tiba-tiba saja pergi dari sana. Orang yang berada dalam kabut itu melihat baitian Yew. Baitian Yew pun balas melihatnya, melihat ke arah matanya. Tentu saja mata perempuan itu ada di wajahnya, tapi wajah itu kelihatannya sudah menyatu dengan kabut. Mata perempuan ini bercahaya tapi cahaya itu sepertinya juga telah menyatu dengan kabut. Walaupun baitian Yew melihat matanya, tapi yang dia lihat hanya ada kabut dan hujan di musim semi. Baitian Yew, suara orang yang ada di kabut itu seperti kabut tampak gelap dan tidak jelas. Benar ini aku ikut aku, kemana? Bagaimana dia bisa ke sana? Baitian Yew melihat air laut, sekarang dia baru melihat orang yang ada di dalam kabut ternyata datang dengan naik perahu kecil. Belum sempat dia naik ke atas perahu kecil itu, baitian Yew mencium wangi yang datang dari rambut perempuan itu. Begitu dia naik ke atas perahu, dia pun mencium wangi dari tubuh perempuan ini. Wangi yang selalu ingin diciumnya dalam setiap mimpinya, keinginan dari seorang bayi yang ingin mencium harumnya pelukan seng ibu. Bab tiga panggilan biasa setiap angin berhembus dari atas gua, pasti akan menggerakkan tirai yang berada di sisi tempat tidur besar itu. Tirai berwarna putih itu bergerak tertiup angin. Ada orang di dalam tirai, dari kejauhan seperti berada di dalam kabut. Zhang Hua minum araknya, makan anggur yang telah dikupas oleh perempuan-perempuan cantik itu, lalu dia bertanya kepada Renpia Oling, mengapa kau bisa sampai ke sini aku di jala mereka dan dibawa ke sini, di jala Zhang Hua terpana, kau di jala seperti ikan lalu dibawa ke sini. Ini benar, ilmu silatmu begitu tinggi, mengapa bisa terjala mereka kuda bisa terpeleset, macampun ada kalanya harus tidur, Renpia Oling tertawa, bagaimana denganmu? Mengapa kau bisa ada di sini? Aku dipeluk oleh orang mati lalu dibawa ke sini, orang mati kali ini Renpia Oling yang terpana. Seseorang keluar dari peti mati kemudian merangkulku, mengapa kau bisa muncul dari kolam itu? Aku keluar dari bulan, semakin ditanya Renpia Oling semakin merasa bingung. Kemudian Zhang Hua membawanya masuk ke bawah air. Setelah melihat keadaan di sana, Renpia Oling lebih mengerti apa yang diceritakan oleh Zhang Hua. Ketika mereka turun ke dalam kolam, perempuan-perempuan cantik itu tidak melarang mereka. Mereka tetap tertawa dan tawa mereka terlihat lebih senang. Begitu mereka menghilang ke dalam kolam, di sisi tembok sebelah kiri kolam tiba-tiba muncul sebuah lubang. Seseorang dengan tersenyum keluar dari pintu itu. Begitu turun ke dalam kolam mereka telah melewati bulan dan terjatuh ke atas pasir pantai. Dengan terkejut Renpia Oling melihat kesekeliling. Dia berkata, benar-benar tempat istimewa benar tiba-tiba Zhang Hua dengan suara kecil bertanya kepada Renpia Oling. Tadi di atas gua itu walaupun letaknya tinggi, tapi dengan ilmu meringankan tubuh, sepertinya kita bisa keluar dari sini. Apakah kita akan mencobanya kau mengira perempuan-perempuan cantik itu hanya patung dan apakah mungkin di atas tidak ada yang menjaga semua telah terpikirkan olehku, karena itu aku membawamu ke sini, Zhang Hua tertawa. Kesini? Apa gunanya aku kesini? Memang di sini tidak ada gunanya, tapi kita bisa melarikan diri dari sini, melarikan diri tanya Renpia Oling, lewat mana? Sana, Zhang Hua menunjuk laut yang tampak luas dan tenang, dari sini kita menyelam keluar, dan di luar sana adalah samudera, melihat laut yang begitu tenang, metern Tia Oling langsung bercahaya. Dia berkata, otak kecilmu kadang-kadang sangat pintar, itu pujan atau memarahi Kung Zhang Hua tertawa kecut. Walaupun aku marah atau memujimu, bila dari sini kita benar-benar bisa berenang keluar, mungkin di luar sana akan ada penjaga, tetapi ini lebih baik daripada harus meloncat keluar di depan pesilat-pesilat tangguh berwajah cantik itu, sewaktu Renpia Oling dan Zhang Hua ingin meloncat ke dalam laut, orang yang keluar dari pintu dan berdiri di sisi kolam itu tersenyum. Kemudian dia meniupkan udara ke dalam air. Kolam itu segera beriak, membentuk gelombang. Begitu Zhang Hua meloncat, belum juga sampai di laut dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Di laut yang tenang itu tiba-tiba terjadi gelombang besar dan di tengah-tengah laut banyak terjadi pusaran air. Zhang Hua ingin memperingatkan Renpia Oling, tapi sudah tidak sempat, mereka berdua sudah masuk ke dalam laut dan masuk ke dalam pusaran air itu. Melihat gelombang itu, orang yang terus tersenyum itu tampak wajahnya lebih senang lagi. Suaranya terdengar seperti lonceng berdenting melewati air, melewati bulan dan berada di dalam gua. Zhang Hua sudah tidak mendengar suara tawa itu, kalau tidak dia pasti mengenali suara itu adalah suara Ksieksyao Yeu. Orang yang berdiri di sisi kolam itu tak lain adalah Ksieksyao Yeu. Begitu naik ke atas kapal kecil dan kapal kecil itu segera melaju dalam waktu sekejap baitian Yeu melihat ada perahu lain. Sebuah perahu yang besar. Perahu besar itu berada di tengah laut, berada di dalam kabut, perahu itu terpasang lampu. Sinar lampu menyorot melewati kabut tebal, seperti sinar matahari pagi yang melewati awan, tampak begitu indah. Begitu sampai di atas perahu besar, orang yang berada di dalam kabut itu dengan ringan melambai masuk ke dalam perahu besar itu. Tubuhnya bergerak dengan ringan seperti kabut. Melihat ilmu meringankan tubuh seperti itu, baitian Yeu merasa dia tidak bisa menandinginya. Ilmu meringankan tubuh baitian Yeu di dunia persilatan termasuk ilmu meringankan tubuh yang cukup terkenal. Tapi begitu dia dibandingkan dengan orang yang ada di dalam kabut, dia hanya seperti anak kecil yang sedang bermain loncat tinggi. Suasana di luar perahu sangat sepi, tidak tampak seorang pun, sinar lampu menyorot dari atas dalam. Begitu masuk ke dalam perahu, baitian Yeu melihat kalau di dalam perahu itu ternyata ada sebuah kemudi perahu. Orang yang mengemudi perahu dan awak kapal yang lain, semuanya adalah perempuan. Mereka memakai baju hijau yang ketat. Mereka sama sekali tidak melihat baitian Yeu. Mereka menganggap baitian Yeu adalah orang yang kasat mata. Baitian Yeu sangat tahu bagaimana bentuk wajahnya. Walaupun dia tidak terlalu tampan dan lues tapi paling sedikit dia bisa membuat para perempuan meliriknya. Tapi para perempuan yang ada di kapal ini sedikit pun tidak meliriknya. Wajah mereka tidak ada ekspresi sama sekali. Wajah mereka seperti papan kayu begitu dingin dan datar. Baitian Yeu tertawa kecut. Dia berjalan lagi melewati kemudi kapal yang terletak di sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan besar itu terdapat sebuah meja berbentuk bulat. Di atas meja terdapat sayur, arak dan juga cangkir. Ada seseorang yang sedang duduk di meja itu, seorang perempuan berbaju putih. Rambutnya yang panjang dibagi menjadi dua. Alisnya tipis tapi panjang dan melengkung, seperti bulan sabit yang ada di atas langit. Hidungnya mancung, bibirnya sedikit mencuat ke atas. Perempuan ini sangat cantik. Kecantikannya tidak seperti kecantikan perempuan biasa, kecantikannya seperti Dewi, begitu suci. Walaupun dia sangat cantik, tapi Baitian Yeu merasa kalau kecantikannya bisa membuat hati orang meneteskan darah dan kecantikannya bisa membuat orang merasa kasihan kepadanya. Karena di antara kedua alisnya tersimpan kesedihan, kesedihan yang bisa dilihat. Mengapa dia tampak begitu sedih? Mengapa dia seperti merindukan sesuatu? Baitian Yeu tidak bisa menempak usianya, karena kecantikannya bisa membuat orang lupa kepada usianya. Saat masuk ke dalam ruangan besar itu, Baitian Yeu dengan terpana terus melihat perempuan itu. Apakah perempuan ini adalah perempuan yang ada di dalam kabut tadi? Duduklah suaranya terdengar seperti seorang ibu yang sedang bicara dengan bayinya. Baitian Yeu duduk di hadapannya. Siomu adalah siokuda. Tahun ini kau berusia 24 tahun, benar, kau lahir di bulan 8 tanggal pukul 7 malam hari pukul 1, benar, perempuan itu melihatnya. Baitian Yeu pun balas melihat perempuan itu, mengapa dia begitu tahu tanggal lahir Baitian Yeu? Apakah ayahmu baik-baik saja dia baik-baik saja? Apakah setiap hari dia masih memainkan alat musik itu benar? Meta perempuan itu terlihat kesedihan, apakah kau tahu siapa aku ini siapakah dia? Dengan tenang dan dia Baitian Yeu terus melihatnya. Kemudian Baitian Yeu berkata, sepertinya aku tahu siapa dirimu, mendengar kata-katanya, perempuan itu tertawa. Walaupun dia tertawa tapi tawanya terlihat sangat menyedihkan. Ini bukan salahmu, suara perempuan itu terdengar sedih, sesudah usiamu 3 tahun, kau tidak pernah lagi melihatku, ayahmu sudah membesarkanmu sampai dewasa seperti ini, Baitian Yeu tetap mendengarkan. Ayahmu pasti sering menceritakan tentangku, kata perempuan itu, tentang semua apa yang telah kulakukan, dia pasti memberitahukannya kepadamu, tidak pernah jawab Bai memberitahukannya kepadaku. Tian Yeu, siapa namamu pun ayahku? Tidak pernah. Apakah benar tidak pernah matanya terlihat sedih dan sekarang bertambah sedih lagi? Tidak pernah. Benar. Seharusnya memang seperti itu, dia tertawa lebih sedih lagi, sifat ayahmu memang seperti itu. Aku sudah tahu itu, mengapa masih harus menanyakannya lagi kepadamu? Mengapa aku harus bertanya lagi matanya seperti kabut, seperti ada air mati yang akan berlinang? Angin laut di malam hari seperti ujung pedang musuh begitu dingin dan tajam, juga seperti hati perempuan yang telah menjadi dingin. Perempuan itu menundukan kepalanya. Angin laut berhembus, meniup rambut panjangnya. Pundanya tampak bergetar, sepertinya dia menangis. Apakah karena angin laut yang dingin ini? Atau semenjak tiba di pantai sampai sekarang, wajah Baitian Yew terlihat selalu tidak ada ekspresi, sama sekali tidak terlihat ekspresi apapun di wajahnya. Dengan sikap tenang Baitian Yew terus melihatnya. Sewaktu Putri Murong mencarinya, Baitian Yew sudah menebak kira-kira siapa yang ingin bertemu dengannya. Orang telah membuatnya menangis di balik selimut pada saat tidak akan tidur di malam hari. Di dalam hati Baitian Yew sudah beribu-ibu dan ratusan ribu kali dia memanggilnya. Sekarang dia ada di hadapan Baitian Yew. Sekarang Baitian Yew sudah bertemu langsung dengannya. Begitu melihat perempuan ini, tidak ada perasaan senang ataupun ingin bertemu dengannya, akhirnya setelah bertemu pun tidak ada dendam pada ibu yang telah membuat ayah dan anak ini terus berkelana. Tidak ada. Semua sudah sirna. Baitian Yew melihat perempuan ini seperti melihat orang yang tidak ada hubungan darah dengannya sama sekali. Apakah memang tidak ada hubungannya? Bintang-bintang yang dilihat dari laut kelihatannya lebih sedih dan lebih tidak jelas. Perahu besar itu berlayar dengan tenang. Ujung perahu memecah gelombang, gelombang beriak putih. Di bawah sinar bulan tampak mengkilap seperti jala terang. Pundaknya tidak bergetar lagi, dengan senyum pelan dia melihat Baitian Yew. Hari ini aku mencarimu sebenarnya adalah karena ingin melihatmu dengan jelas. Dia tertawa dan berkata lagi, dan aku ingin mendengar saat kau memanggilku. Memanggil apa? Tiba-tiba perempuan itu berhenti bicara dan melambaikan tangannya. Kemudian dengan tertawa kecut dia berkata, Sudahlah. Aku sudah tahu ini tidak mungkin. Mengapa harus dipaksakan Baitian Yew tahu apa yang diharapkan oleh perempuan itu? Harapan ini sebenarnya ada di dalam hati Baitian Yew dan dia sudah ribuan bahkan ratusan ribu kali memanggilnya. Dengan ribuan nada memanggil nama ini di dalam hatinya tapi sekarang setelah ada di hadapannya, pada saat Baitian Yew bisa memanggilnya malah tidak bisa keluar sepetah katapun dari mulutnya. Baitian Yew melihat perempuan ini. Melihatnya dengan lama dan dengan tetap pandalam. Walaupun dia tetap terlihat cantik dan anggun, tapi dia tetap terlihat tua. Walaupun dia telah melakukan kesalahan terhadap ayahnya juga terhadap dia sendiri tapi dia pasti sudah merasa dihukum oleh waktu. Sekarang perempuan ini hanya ingin mendengar suaranya. Mendengar suara, ibu. Kata-kata sederhana dan terdengar biasa. Tapi bila kau adalah perempuan itu, kau akan tahu kalau kata-kata yang begitu sederhana baginya merupakan kekuatan yang begitu dasyat. Dia ingin dan sangat berharap bisa mendengar kata sederhana ini. Kalau kau berada dalam posisi seperti Baitian Yew, begitu kata ini keluar dari mulutmu, maka kau akan merasa kalau kata ini mengandung sebuah perasaan yang begitu dalam dan kau pun akan merasa setelah kau memanggilnya maka akan terdengar begitu sedih dan menyentuh hati. Perasaan ini sudah ada sejak zaman dulu dari zaman kuno. Perasaan manusialah yang paling suci. Ibu mengandung selama 10 bulan. Bayi lahir ke dunia ini dari rahim ibunya, dengan susah payah ibu membesarkan anak-anaknya, semua kesulitan ada pada bayinya. Pertama kali memanggil ibu. Dari kata-kata inilah ibunya akan merasa semua kesulitan yang ada bisa ditanggulangi. Ibu, begitu kata ini keluar dari mulut Baitian Yew, Baitian Yew sudah tidak bisa tenang lagi, perasaan yang sejak tadi ditekannya sekarang hancur lebur. Ternyata kata ini begitu mudah untuk dipanggil. Baitian Yew ingin menangis, tapi sejak berumur 3 tahun dia terbiasa untuk tidak menangis, walaupun dia tidak menangis tapi sebenarnya di dalam hatinya tetap meneteskan darah. Tadinya perempuan ini sudah tidak mempunyai harapan apapun dan hanya ada kekecewaan, tiba-tiba dia mendengar panggilan ini, dia kaget dan entah apa yang harus dia lakukan, wajahnya malah terlihat curiga. Dengan mata melotot dia melihat Baitian Yew. Dengan suara gemetar dia bertanya, kau memanggil apa? Tadi kau memanggilku apa? Apakah boleh sekali memanggilku? Apakah boleh? Ibu, kabut di mata perempuan ini sudah tidak terlihat lagi. Kabut itu telah berubah menjadi air, mengalir menjadi perasaan yang meleleh. Walaupun dia menangis tapi air matanya adalah air matu kebahagiaan. Apakah kau tahu, aku menunggu panggilan ini sudah berapa tahun? Dia berkata pada dirinya sendiri, aku sudah menunggunya selama 20 tahun lebih, Baitian Yew tidak bisa bicara apapun, dia ingin memanggil nama ini. Dia pun sudah menunggu selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih adalah waktu yang begitu panjang. Sewaktu perasaan antara ibu dan anak ini mengalir, semua yang ada di bumi ini tampak berubah. Semua menjadi begitu indah. Ada suara teriakan yang begitu tajam. Suara teriakan itu datang dari luar perahu. Begitu Baitian Yew dan ibunya keluar dari kabin perahu, di luar sudah banyak orang. Bintang-bintang tampak berkilau, cahaya bulan terasa begitu lembut. Air laut bergelombang, cahaya saling tumpang tindih. Dalam cahaya kemilau itu tampak dua sosok bayangan orang yang berada di tengah laut, kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Tolong mereka, kata yang singkat tapi tegas. Nada ini adalah nada dari orang yang terbiasa mengeluarkan perintah. Jangan memandang remeh kepada perempuan-perempuan yang menjadi awal kapal itu. Setelah mendengar perintah, mereka segera bergerak dengan cepat dan lincah. Gerakan mereka tidak kalah dengan laki-laki, hanya dalam waktu singkat mereka berhasil menolong kedua orang itu. Melihat orang yang ditolong, Baytian Yew segera berteriak, Zhang Hua, Ren Piao Ling ternyata dari gua bawah laut mereka digulung oleh gelombang. Apakah kau kenal dengan mereka perempuan itu melihat Baytian Yew? Ya, sepertinya mereka sudah banyak minum air laut. Kita harus segera mengeluarkan air laut dari perut mereka, kemudian memberikan sedikit arak yang mengandung obat. Beristirahat sebentar, dan mereka akan segera pulih, pertolongan dengan cepat dilakukan, setelah meminum obat Zhang Hua dan Ren Piao Ling dibaringkan di dua kabin yang terpisah. Angin laut berhembus, berhembus dalam kegelapan. Di sebelah timur muncul cahaya putih seperti perut ikan, saat ini kebanyakan orang yang ada di perahu sudah tertidur hanya tinggal empat tawa kapal yang sedang mengemudikan perahu. Kamar Baytian Yew berada di sebelah kamar Zhang Hua dan Ren Piao Ling, dia berbaring di atas ranjang, tapi dia tidak bisa tidur, kedua matanya yang besar terus melihat ke langit-langit kamar, pikirannya melayang ke tempat jauh dan semakin jauh, jauh sehingga membuatnya lupa saat ini dia berada di mana. Di sana seperti ada gunung tinggi. Gunung itu terdapat sebuah metu air dan sungai, di sisi sungai itu ada sebuah pohon cemara, di bawah cemara ada seorang pak tua dan seorang pemuda. Pak tua itu memberikan sebuah pedang kepada pemuda itu, dan berkata, bawalah pedang ini. Bawalah ini dan tegakan Marga Baye kembali lagi ke dunia persilatan. Baik, ayah, tapi kau harus ingat satu hal, jangan mencari perempuan yang bernama Zotchan Yew dan kau harus menjaga jarak dengannya. Apakah kau mengerti ya? Aku tahu. Pergilah pak tua itu memejamkan matanya dan berkata, biarkanlah Marga Baye sekali lagi terkenal di dunia persilatan. Kemudian pemuda ini pergi sambil membawa pedang dengan rasa sepi dia turun dari gunung itu. Pak tua yang kesepian itu tetap menjaga pohon cemara tua itu, dia hanya ditemani oleh awan yang terus bergerak dan metu air yang terus mengalir. Orang yang belum pernah pergi ke laut tidak akan bisa membayangkan betapa indahnya laut itu, begitu luas dan begitu indah. Apalagi saat melihat matahari terbit di laut, benar-benar mengubah perasaan saat melihat matahari muncul ke bumi, cahaya matahari selapis demi selapis menembus melewati awan dan laut. Air laut bergerak, Cahayanya berkilau seperti bintang yang kelap-kelip. Sekarang adalah saat matahari sedang terbit. Zhang Hua berada di atas perahu bagian terdepan. Dia berdiri di sana untuk menyaksikan keindahan alam itu. Sewaktu dia sadar dari pingsannya, dia baru tahu kalau dia dan Ren Piao Ling sudah ditolong oleh pemilik perahu itu. Tapi begitu dia bertanya siapa nama majikan mereka, pelayan-pelayan perempuan itu hanya tertawa tapi tidak menjawab. Karena itu Zhang Hua tidak bertanya lagi dan dia pun berputar-putar di atas perahu. Akhirnya dia tiba di perahu bagian terdepan. Keindahan alam ini segera memukau perhatian Zhang Hua, laut begitu luas, angin begitu lembut, matahari pagi begitu terang. Zhang Hua tenggelam ke dunia yang begitu aneh tapi nyata. Apakah indah suara itu datang dari belakang kata Zhang Hua? Matahari terbit di laut adalah saat yang paling indah. Zhang Hua tidak perlu membalikkan kepalanya. Dia sudah tahu siapa yang datang, kecuali Ren Piao Ling siapa yang bisa dengan dam diam berada di belakangnya. Ren Piao Ling mendekatinya dan berdiri di dekat Zhang Hua. Mereka bersama-sama menyakiskan matahari terbit. Tiba-tiba Zhang Hua tertawa dan berkata, Waktu aku belum berada di laut, aku merasa pemandangan di sungai sudah membuat orang mabuk ke payang. Sekarang kita sedang berada di atas laut, aku baru merasakan kalau sungai ternyata sangat kecil. Aku benar-benar tidak ingin kembali lagi ke darat. Ren Piao Ling tertawa dan berkata, Aku berpikir kau pasti sudah bertanya siapa pemilik perahu ini Zhang Hua mengangguk. Mereka pasti tidak menjawab, Zhang Hua mengangguk lagi. Ren Piao Ling membalikkan kepalanya untuk melihat pelayan-pelayan itu dan berkata, Apakah kau mempunyai perasaan kalau tempat ini adalah tempat yang istimewa? Apa yang istimewa perahu ini besar? Awaknya pun banyak, tapi semuanya adalah perempuan. Jelas Ren Piao Ling, dalam benaku, awak kapal seharusnya adalah laki-laki dan mereka kelihatan kasar dan kotor, karena di laut, air tawar lebih mahal daripada arak, kesempatan mereka untuk mandi tidak banyak karena itu mereka pasti akan lebih kotor, kata Zhang Hua sambil tertawa. Tapi awak yang diperahu ini semuanya adalah perempuan dan mereka sangat sopan dan juga sangat bersih. Kata-kata mereka pun lembut, kata Ren Piao Ling. Siapapun tahu kalau mereka sudah terlatih dengan baik. Dari tubuh mereka saja bisa diketahui kalau pemilik perahu ini adalah orang yang sangat pintar dan lihai. Zhang Hua dan Ren Piao Ling sangat mengerti tentang hal ini dan dengan cepat kata-kata mereka sudah terbukti. Suara musik terbawa oleh angin laut keluar perahu. Ren Piao Ling dan Zhang Hua dari kejauhan melihat seorang perempuan setengah bayar sedang memainkan alat musik. Dia pun melihat ada seorang gadis yang sedang berjalan ke arah mereka. Dengan tersenyum gadis itu berkata, Nyonya sedang menunggu kalian di dalam orangnya belum berjalan sampai di dalam, suara musik sudah berhenti dan Nyonya itu pun sudah keluar dan dengan tersenyum dia menyambut mereka. Tawanya terlihat ramah dan lembut tapi sepasang matanya terlihat penuh dengan kekosongan dan juga kesepian. Ada tamu datang dari jauh tapi aku tidak segera menyambutnya, aku minta maaf, sebenarnya Zhang Hua berada di depan Ren Piao Ling tapi yang membuka mulut untuk menjawab bukan dia. Walaupun Ren Piao Ling kadang-kadang bicara seperti Zhang Hua yaitu sering ngawur, tapi jika Ren Piao Ling telah bertemu dengan seseorang yang sopan dan terpelajar, dia pun bisa menjadi seorang yang sopan dan terpelajar. Kata-kata yang sopan dan terpelajar, Zhang Hua pun bisa sebenarnya. Hanya saja dia sedang malas untuk bicara. Benar saja, Ren Piao Ling dengan sopan berkata, kami mengalami kecelakaan, untung telah ditolong oleh Nyonya. Bisa singgah di tempat ini untuk beristirahat, kami sudah merasa sangat senang. Nyonya begitu baik lagi kepada kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dengan tersenyum dia mempersilahkan mereka duduk. Ren Piao Ling melihat alat musik yang berada di atas kursi. Tadi aku mendengar Nyonya sedang bermain musik. Mendengar alunan suaranya terdengar sangat bagus tapi kami datang ke sini tidak pada waktunya, kami telah mengganggu kesenangan Nyonya, kata Ren Piao Ling. Aku hanya sedang ingin bersantai saja, sebenarnya aku tidak begitu bisa memainkan alat musik ini, jelas Nyonya setengah bayak itu. Zhang Hua sudah merasa lelah, lapar, dan juga haos, dari sudut matanya dia sudah melirik sayur dan arak yang ada di atas meja. Dia ingin cepat-cepat minum dan juga makan, tapi Ren Piao Ling dengan sopan dan terpelajar masih berbicara. Zhang Hua mulai tidak sabar. Lalu berkata, baik sekali, di sisi alat musik ada arak, ada sayur, sangat serasi. Kalau ditambah lagi dengan suara musik, ini benar-benar hal yang sangat menyenangkan, kata-kata Zhang Hua pun terdengar sangat sopan. Tapi sayang apa yang dimaksud olehnya, orang bisa langsung menebaknya. Ren Piao Ling tidak tahan lagi, dia langsung tertawa dan berkata, temanku ini mengerti mengenai makanan dan arak juga, dia sangat ahli. Perempuan setengah bayak itu tertawa dan berkata, sifat nona Zhang Hua sangat terbuka, minum arak pun tidak kalah dengan laki-laki. Zhang Hua ingin tertawa, begitu mendengar Nyonya ini tahu namanya, dia terpaku dan bertanya, apakah Nyonya mengenaliku tidak? Mengapa kau tahu namaku adalah Zhang Hua Ren Piao Ling juga ingin bertanya, karena itu dia pun melihat Nyonya setengah bayak itu. Dia pun menunggu jawaban Nyonya itu. Nyonya itu tertawa kemudian berkata, puteraku berkelana di dunia perselatan dan sering ditolong oleh kalian berdua, jadi aku harus mengucapkan terima kasih, kali ini Zhang Hua dan Ren Piao Ling terpaku lagi. Puteranya? Siapakah puteranya? Puteranya nyonya tanya Zhang Hua, siapa puteramu Bae Tian Ye U? Perempuan setengah bayak itu tersenyum. Bae Tian Ye U mulut Zhang Hua menganga, Nyonya adalah ibu Bae Tian Ye U benar, jawab perempuan setengah bayak itu sambil mengangguk. Siapakah nama anda kalau aku boleh tahu margaku adalah Zhou, namaku adalah Chen Ye U, perempuan anggun itu tak lain adalah Zhou Chen Ye U, dulu dia adalah nyonya ketua perkumpulan setan. Kalau begitu ayah Bae Tian Ye U pasti ketua perkumpulan setan bayak Xiaolu. Di depan orang yang begitu terkenal, Zhang Hua dan Ren Piao Ling tidak bisa bicara lagi. Kebanyakan jika orang sudah mati baru menjadi terkenal dan dikenang oleh orang-orang. Tapi ada juga yang masih hidup sudah menjadi terkenal. Seperti Chiu Liu Xiang, Chuan Ketiga Xie Xiaofeng, Xiaoli Feidaoli, Lixuan Huan, Bae Xiaolu dan Zhou Chen Ye U. Orang-orang ini adalah orang-orang terkenal di dunia perselatan selama 50 tahun ini. Antara cinta Bae Xiaolu dan Zhou Chen Ye U dan hancurnya perkumpulan setan. Pecahnya hubungan Bae Xiaolu dan Zhou Chen Ye U dalam kurun waktu 30 tahun ini sering dibicarakan oleh orang-orang dan menjadi rahasia terbesar. Ribuan macam gosip, ribuan cerita menjadi suatu bukti yaitu Zhou Chen Ye U sudah meninggalkan Bae Xiaolu, membuat perkumpulan setan hancur dan musnah dari dunia perselatan. Dan akibat Zhou Chen Ye U menjadi pengkhianat. Bae Xiaolu terbunuh dan terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Dengan telitiran Piao Ling terus melihat Zhou Chen Ye U yang anggun itu, sikapnya begitu sopan, etikanya begitu sempurna, juga dia seorang perempuan cantik. Apakah dia adalah orang yang sering diceritakan di dunia perselatan, kalau dia adalah orang yang begitu jahat? Mata Zhang Hua tidak berkedip, dia terus melihat Zhou Chen Ye U yang baginya hanya seperti mimpi. Apakah dia benar adalah ibu Bae Tian Ye U? Apakah dia adalah istri Bae Xiaolu? Anda adalah Zhou Chen Ye U. Zhang Hua seperti tidak percaya. Benar, Anda adalah ibu Bae Tian Ye U. Sikap Zhang Hua membuktikan kalau dia sama sekali tidak percaya. Benar Zhou Chen Ye U menjawab dengan tersenyum. Apakah nyonya seperti yang diceritakan oleh orang-orang dunia perselatan begitu, begitu, Zhang Hua benar-benar tidak tahu dengan kata-kata apa dia bisa menjelaskan maksudnya. Begitu jahat Zhou Chen Ye U mengganti Zhang Hua bicara. Begitu jahat, Zhou Chen Ye U masih tertawa dengan begitu menarik seperti bukan menceritakan tentang kehidupannya melainkan kehidupan orang lain. Matahari mengikuti angin laut melewati laut dan masuk ke dalam perahu. Angin meniup rambut Zhou Chen Ye U. Cahaya matahari berhenti di alisnya dan juga wajahnya. Sekarang Zhang Hua baru melihat dengan jelas, walaupun dia tertawa dengan manis tapi di antara kedua alisnya terlihat ketidakberdayaan. Ketidakberdayaannya seperti sangat sedikit tapi juga seperlu sangat banyak. Banyak seperti hujan musim semi. Kemudian Zhou Chen Ye U minum sedikit arak dan menarik nafas. Sudah berlalu 20 tahun, Zhou Chen Ye U meletakkan cangkir ke atas meja. Dia melihat awan yang berada di kejauhan, tapi hal-hal masa lalu tetap dengan jelas menempel di benakku dan tersimpan di dalam hatiku. Masa lalu seperti apa? Apakah masa lalu karena dia telah mengkhianati baik Xiaolu? Masa lalu seperu asap, tidak ingin diingat-ingat lagi. Di dunia banyak macam orang, ada yang senang mengenang masa lalu, ada yang senang melihat masa depan, ada yang menganggap masa lalu adalah masa pahit. Masa depan pun tidak sembarangan orang bisa menebak apa yang akan terjadi. Sekarang adalah masa yang paling nyata karena itu hanya berharap WNMA orang bisa menguasainya. Orang semacam itu bukan berarti tidak ada ha-ha, bisa dikenang, hanya saja mereka tidak senang i-ll memikirkannya lagi. Masa lalu seperti asap, mimpi masa lalu mu-i-i dicari, yang hilang-hilanglah sudah, yang salah menemu bersalah. Seseorang dari kesalahannya harus mendapatkan pengalaman, untuk apa dipikir mu kembali? Dipikir lagi pun apa gunanya? Kata-kata ini sangat benar. Yang mengatakan kalimat ini pasti orang berbuju hangat, bisa makan dengan kenyang, bisa minum arnu bagus dan hidup dengan tenang. Orang semacam ini pasti merasa kalau masa lalu hanya seperti asap, mimpi masa lalu sulit untuk dicari. Karena apa yang telah dialami adalah hal yang tidak berkenan. Kegagalan kecil, itu hanyalah romantiku kehidupan. Karena itu mereka baru merasakan yang hilang biarkan hilang, apa yang sudah salah tidak perlu dipikirkan lagi. Apa itu kenangan? Apa itu masa lalu? Apa itu yang disebut mengenal selama-lamanya? Apakah kau pernah melewati kehidupan ini seperti mati? Hari ini sudah berlalu, besok kau, rada di mana? Kalau kau pernah melewati kehidupan seperti itu, kau akan tahu apakah masa lalu bisa dilupakan begitu saja?